selamat menikmati arus balik menuju ke Jakarta dan sore ini juga sudah diperlakukan one way sehingga terpantau juga arus begitu padat namun tidak terjadi semacetan maupun tersendat seluruh lintas padat ramai di kedua jalur dan diperkirakan malam ini akan menjadi uncak dari arus balik gelombang kedua di kawasan Tol Cipali di Subang ini terlihat saat ini kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi kecepatan rata-rata bisa ditempu sekitar 50-70 km per jam ini jarak satu kendaraan dengan kendaraan di depannya cukup dekat sekitar 5-10 km sehingga para pemudi tidak bisa melaju dengan kecepatan di atas 70 km hari ini hingga besok dan Senin terakhir adalah ini juga merupakan melibur terakhir lebaran 2023 dan hari Selasa para karyawan baik karyawan swasta maupun pemerintah hingga anak sekolah sudah mulai kembali beraktivitas seperti biasa dan malam ini hingga besok dan lusa diperkirakan arus balik akan mencapai puncaknya dan malam ini juga diperkirakan lupa pemudik yang melaksanakan arus balik akan meningkat signifikan dibandingkan dengan hari yang biasa seperti kemarin yang terpantau sangat lenggang namun sore ini arus balik terbantau padat di kawasan Tau Cipali, Kau Bateng, Subang ini bisa Anda lihat saat ini arus balik terus dipadati kendaraan misalnya kendaraan pribadi ada juga bis-bis pelangkut penumpang baik pemikian laporan langsung dari kawasan Tau Cipali, Subang terkait arus balik pemudik dan penelakuan wangloi sore hari ini dari Tau Cipali, Subang, Arya Mitu melakukan untuk karyawan japan jangan lupa like, subscribe, dan share ya